Intro Ayo, belajar mengenal negara-negara ASEAN ASEAN adalah singkatan dari Association of Sotis ASEAN Nation Yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah Perhimpunan Bangsa-bangsa di Asia Tenggara atau PERBARA Organisasi internasional ini adalah organisasi geopolitik dan juga ekonomi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara Organisasi internasional ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1965 di kota Bangkok, Thailand Oleh lima negara pendiri ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand ASEAN terus berkembang dari masa ke masa dan saat ini telah beranggotakan 10 negara Satu calon negara anggota dan satu negara pengamat atau masing-masing adalah Timur Leste dan Papua New Guinea Tujuan negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk ASEAN adalah untuk meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, kemajuan dalam bidang sosial, pengembangan, kebudayaan masing-masing negara Memajukan perdamaian dan stabilitas di dalam kawasan, serta membahas keanekaragaman secara damai Negara-negara anggota ASEAN di antaranya adalah Indonesia Indonesia adalah salah satu dari lima negara pemrakarsa ASEAN Negara ini mempunyai luas daratan nyaris 2 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk 1.4 miliar orang Indonesia adalah negara di ASEAN yang masuk ke dalam G20 dengan PDB per kapitanya nyaris 5.000 dolar Amerika Serikat Negara yang berdiri pada 17 Agustus ini mempunyai lagu kebangsaan Indonesia Raya Malaysia Negara yang berada di sebelah utara negara Indonesia ini juga adalah salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur dengan luas wilayah 1.3 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 30 juta jiwa Negara yang merdeka pada 31 Agustus 1957 ini mayoritas berbahasa Melayu dan mata uang yang resmi dipergunakan di Malaysia adalah ringgit Thailand Salah satu negara yang mendirikan ASEAN adalah Thailand yang saat itu diwakili oleh Tanat Komat Negara yang beribu kota di kota Bangkok ini mempunyai luas negara setengah juta kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 67 juta jiwa Keunikan dari Thailand adalah satu-satunya negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara manapun Filipina Filipina adalah salah satu negara pendiri ASEAN yang saat ini diwakili oleh Narciso Ramos Negara kepulauan yang berada di utara Indonesia ini beribu kota di kota Bangkok dengan luas wilayahnya 300 ribu kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 100 juta jiwa Pada biasanya bahasa yang dipergunakan di sana adalah bahasa Tagalog dan Inggris Sedangkan mata uang resminya adalah peso Singapura Negara kecil namun kaya ini juga adalah negara pendiri ASEAN yang saat itu dideklarasikan pada 8 Agustus 1967 Luas negaranya tidak lebih dari 700 km persegi Tetapi jumlah penduduknya tergolong padat Yaitu lebih dari 5,5 juta jiwa Negara yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965 ini Mempunyai bahasa mayoritas Inggris Tamil, Mandarin, Melayu Sedangkan mata uangnya adalah dolar Singapura Brunei Darussalam Brunei Darussalam adalah negara pertama Atau di luar Pemerakarsa Yang menjadi anggota ASEAN Setelah berdirinya pada tahun 1967 Negara yang beribu kota di Bandar Sri Begawan ini Mempunyai luas wilayah Tidak lebih dari 6.000 km persegi Dan jumlah penduduk kurang dari 500.000 jiwa Negara ini merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 Dengan bahasa resmi Melayu dan mata uang dolar Brunei Vietnam Vietnam juga adalah salah satu negara ASEAN Negara itu masuk ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995 Negara yang beribu kota di Hanoi ini Mempunyai luas wilayah Sepertiga juta jiwa Dengan jumlah penduduk lebih dari 93 juta jiwa Negara yang merdeka pada tanggal 2 September 1945 Dari negara Perancis ini Mempunyai bahasa resminya sendiri Yaitu bahasa Vietnam Dan mata uangnya adalah Dong Laos Laos adalah negara di kawasan Asia Tenggara Yang masuk ke dalam keanggotaan ASEAN Pada tanggal 23 Juli 1997 Negara yang beribu kota di kota Viantin Ini mempunyai luas wilayah kurang lebih 230.000 km persegi Dan jumlah penduduk lebih dari 6,8 juta jiwa Negara yang merdeka dari tangan Perancis Pada tanggal 19 Juli 1949 ini Berbahasa resmi Lao Dan mata uang resminya adalah Kip Laos Myanmar Sama seperti negara Laos Negara Myanmar juga masuk menjadi anggota ASEAN Pada tanggal yang sama Yaitu 23 Juli 1997 Negara yang saat ini beribu kota Di Naipi Dao ini mempunyai luas wilayah Kurang lebih 2 per 3 juta jiwa Dan jumlah penduduk nyaris 60 juta jiwa Negara yang merdeka pada tanggal 4 Januari 1948 Dari Inggris ini Berbahasa resmi Myanmar Dan mempunyai mata uang kiat Myanmar Kamboja Kamboja adalah negara di kawasan Asia Tenggara Yang resmi menjadi anggota ASEAN Pada tanggal 30 April 1999 Negara yang beribu kota di PONPEN Ini mempunyai luas wilayah Nyaris 1 per 5 juta kilometer persegi Dan jumlah penduduk lebih dari 15 juta jiwa Negara yang merdeka pada tanggal 9 November 1953 ini Mempunyai bahasa resmi Kimar Dan mata uangnya adalah Real Kamboja Terima kasih Semoga bermanfaat Dadah Kita jumpa lagi Selamat menikmati 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 Selamat menikmati